Masih muda sudah terkena stroke, kok bisa? Stroke yang dulunya identik dengan penyakit orang tua, kini perlahan mulai bergeser menyerang orang-orang dengan usia yang lebih muda. Sebuah penelitian membahas tentang fenomena stroke yang menyerang usia muda, di mana penderita stroke dengan usia 18-25 tahun, trennya mulai meningkat. Hal ini tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan anak muda zaman sekarang yang mulai menerapkan gaya hidup sedentary lifestyle. Nah, lebih senang tidur-tiduran, goler-goleran, scroll TikTok, main sosial media, tidak aktif bergerak. Faktor lainnya yaitu konsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, seperti makanan cepat saji, junk food, ultra-processed food, yang mengandung tinggi natrium, dan juga bahan-bahan tambahan lainnya. Nah, hal itulah yang bisa memicu terjadinya hipertensi dan juga diabetes mellitus, yang apabila tidak ditangani, maka akan berakhir dalam keadaan stroke. Nah, apabila kebiasaan ini tidak segera dirubah dan berlangsung secara terus-menerus dalam kurun waktu yang cukup lama, maka bukan tidak mungkin stroke menyerang pada orang-orang dengan usia yang relatif muda. Terima kasih telah menonton!